halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel sekarang sudah tanggal 27 November 2022 waktunya untuk budgeting minggu kelima Alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya dikasih voucher beberapa maksudnya fungsi BBM kemudian beberapa hari lalu juga saya juga dapat dividen hasil dari beli saham beberapa bulan yang lalu jadi beberapa hari yang lalu saya sudah dapat dividennya dikirimin seperti biasa saya menyiapin dulu untuk uang it out atau untuk makan di kantor disini Rp60.000 maksudnya Rp60.000 disini karena tanggal kurang tiga hari yaitu 28 29 dan tanggal 30 mungkin teman-teman disini yang sudah pernah nonton video sebelumnya sudah tahu sehari Rp20.000 kemudian untuk uang bensin atau transport kerja minggu ini Rp50.000 kemudian untuk jajan anak selama tiga hari itu Rp25.000 jadi senenya Rp5.000 selasa Rabu nya Rp10.000 Rp10.000 jadi Rp25.000 totalnya beri di wang b finalmente. Rp55.000 kemudian untuk belanja mingguan minggu kelima ini Rp200.000 untuk uang belanja minggu keempat ini sudah habis untuk uang Rp100.000 satu lembar ini saya mau masukkan di challenge khusus ribuan tapi tidak saya catat untuk ini kemudian ini voucher maksudnya voucher BBM masing-masing ini ada Rp25.000 satu lembar saya disini ada lima lembar jadi totalnya Rp125.000 rencananya mau saya pakai untuk BBM mudik saja soalnya ini berlakunya masih lama sampai tahun 2024 untuk yang sudah saya simpan sebelumnya disini baru ada Rp30.000 ya sekarang sekarang ketambahan Rp125.000 sekarang saya mau jelasin soal dividen tunjiannya jadi disini saya ada 100 lembar dan 1 lembar dihargai Rp4.128 jadi kalau Rp4.128 dikali 100 totalnya Rp412.800 Rp412.800 ini yang saya terima pada tanggal 22 November 2022 saya beli saham ini itu namanya saham ITMG atau PT Indo Tambang Raya Megah TBK oke sekian dulu video kali ini terima kasih sudah nonton semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe dan yang sudah subscribe terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh